Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa masih bersama saya Marsa presenter artificial intelligence Prioritas TV aparat gabungan TNI dan Polri Satgas Damai Kartens tembak mati empat anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan kelimanya merupakan KKB yang sering berbuat onar di daerah distrik oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang selamat pagi rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alhamdulillah salam kebajikan pada hari ini saya sampaikan bahwa pada Sabtu tanggal 30 September 23 sekitar pukul 05.30 barat telah dilaksanakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dilaksanakan oleh pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Damai Kartens yang terdiri dari pasukan Nanggala pasukan Marine Detaifib Bremob Resimen Bremob Sulut dan Bremob Polda Papua dan dari Satgas Pantas Jonif 310 KK serta dukungan dari penempatan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Ya Alhamdulillah dari pasukan asal penegakan hukum diperoleh lima orang kriminal banyak kelompok kriminal bersenjata dalam keadaan meninggal dunia dan beberapa barang bukti yaitu dua senjata laras panjang ini ada buatan dari USA dan di satu buatan dari pindat dan ada juga pistol kemudian ada barang bukti lainnya barang bukti lainnya yaitu ada 8 kotak dus yang bersihkan 160 amunisi kaliber 5,56 kemudian ada 199 butir peluru amunisi kaliber 5,56 27 amunisi kaliber 9 mm 1 butir anak peluru kiningan 3 butir magasin SS1 kemudian 2 buah magasin air 1 buah kantung amunisi 1 buah anak panah yaitu kemudian 2 unit api merek Vivo 1 api merek Samsung ada tiga lembar uang pecah 100.000 kemudian satu pecah 50.000 dan satu lembar uang ringgit Malaysia satu ringgit satu lembar uang Brunei Darussalam satu kemudian ada KTP atas nama ini otobius pidana ya kemudian ada beberapa faktor-faktor lainnya ada bendera juga nih bintang kejora dan termasuk yang di depan saudara-saudara sekalian ini jadi para pelaku ini adalah para dari kelompok krimen persintai yang telah melakukan beberapa kejahatan ya kemarin termasuk ada juga yang di obibab ada yang apa terkait dengan kematian untuk ojek kemudian ada pembakaran dan ada anggota kita kemarin yang dari damai kalten yang meninggal dunia ya sekarang kami dari pasukan gabungan TNI Polri masih telah melaksanakan pengamanan dan akan melakukan penyisiran dan pembersihan serta pengajaran pelaku krimen persenjata lainnya yang terkait dengan DPU depo ataupun kejahatan yang kita apa sudah kita tangani sekian terima kasih